Keluaran 20 ayat 3 firman Tuhan berkata Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku Apakah yang menyebabkan Allah harus menempatkan perintah ini di awal? Ditaruh paling awal dari perintah Allah bukanlah suatu kebetulan Yang pasti ini merupakan landasan dari semua perintah dan hukum lainnya Dari hukum moral, hukum kebahagiaan Nah, jika perintah ini tidak ada Maka tidak perlu kita menuruti perintah lainnya Tapi oleh karena perintah pertama ini ada Maka ini merupakan landasan dari semua perintah Latar belakang perintah ini kita boleh lihat di ayat sebelumnya Yaitu dalam keluaran 20 ayat 2 Yang mengatakan Akulah Tuhan alamu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir Dari tempat perbudakan Saudara-saudari, begitu besar kasih Allah kepada manusia Mulai dari Adam berdosa Nuh, Abraham, Yaakub dan sampailah umat pilihan Pada saat hukum itu diberikan orang Israel Waktu itu baru saja mereka dilepaskan dari perbudakan bangsa Mesir 430 tahun lamanya Israel ditindas, dianyaya, hidup menderita Tidak bahagia, teriakan mereka minta tolong Mereka minta tolong kepada Tuhan dan didengar oleh Tuhan Bangsa Mesir merupakan kerajaan yang sangat berkuasa di seluruh penjuru dunia pada saat itu Bangsa yang kaya, kuat, terkenal dalam berbagai bidang Namun mereka tidak percaya kepada Allah yang maha kuasa Dan lebih percaya dan beribadah kepada berbagai macam ilah Dipahamkan ada sekitar 20 ribu jenis dewa yang mereka sembah Dan anggap sebagai alam mereka Terdiri dari berbagai macam bentuk Jadi selama 430 tahun tinggal dan diperbudakan di Mesir Gaya hidup umat Allah sudah menjadi sama seperti bangsa Mesir Mereka menyembah apa yang disembah oleh orang Mesir Jadi Allah tidak senang pada mereka yang percaya kepada Allah-Allah yang lain Selain dirinya sendiri Pertanyaan Mengapa Allah melarang adanya penyembahan kepada ilah lain selain dirinya? Karena hanya Allah satu-satunya Allah yang berkuasa di dunia ini Tidak ada Allah yang lain Itu cukup jelas dalam kejadian 1 ayat 1 Firman Tuhan berkata Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi Jadi dialah sang pencipta Jika tidak ada alam maka kita tidak ada Hanya dialah satu-satunya yang dapat memberikan kebahagiaan untuk kita Dengan percaya kepada ilah yang lain Maka sama saja kita sedang mengecilkan Meremehkan dan menghina Allah Jika kita percaya kepada ilah yang lain Dengan percaya kepada ilah lain maka kita menomorduakan Allah Itu adalah dosa Itu sebabnya untuk membuat bangsa Israel boleh kembali percaya kepada Allah yang benar Allah membuat 10 tulah untuk menghantam bangsa Mesir Tulah itu menimpa dewa-dewa kepercayaan mereka Allah ingin mengajarkan bahwa dewa-dewa itu tidak memiliki kuasa Hanya Allah yang berkuasa Sebagai gantinya Allah memberikan 10 perintah kebahagiaan kepada mereka Nah mungkin ada yang bertanya Apakah yang dimaksudkan dengan ilah itu? Definisi mengenai ilah Yaitu apapun yang kita cintai Kita kasihi Kita hormati Dan kita layani yang membuat kita bergantung kepadanya Lebih daripada cinta kita Kasih kita Hormat dan pelayanan kita yang seharusnya Hanya kepada Tuhan sahaja Maka kita telah menyembah kepada berhala atau ilah Saya ulangi Definisi ilah Apapun yang kita cintai Kita kasihi Kita hormati Dan kita layani yang membuat kita bergantung kepadanya Lebih daripada cinta kita Kasih kita Hormat dan pelayanan kita yang seharusnya Hanya kepada Tuhan sahaja Maka kita telah menyembah kepada berhala atau ilah Mungkin ada yang berpikir Admin Kalau saya tidak Itu kan kepercayaan orang-orang dulu Primitif yang hidup puluhan Bahkan ratusan tahun yang lalu Seperti animisme Yang percaya kepada roh yang mendiami semua benda Pohon Batu Sungai Gunung Dan juga dinamisme Yang percaya bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga Atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan Atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup Itu kepercayaan orang dulu-dulu Orang-orang modern seperti saya Tidak Mungkin ada yang berpikir seperti itu Namun apakah benar demikian Benarkah saya dan saudara-saudari sudah hidup mengutamakan Tuhan Justru saudara-saudari Di zaman modern seperti ini Ilah-ilah itu masuk dengan begitu halus dan hampir-hampir tidak kelihatan Nah apa saja ilah itu Yaitu rasa tamak dalam diri seseorang bisa menjadi uang sebagai ilah Contoh orang kaya yang tamak Apalagi keangkuhan bisa menjadikan diri sebagai ilah Sebagai contoh Nebuchadnezzar yang sombong Apalagi hawan nafsu bisa menjadikan perut sebagai ilah Kalau orang Israel di Mesir diperbudakan oleh bangsa kafir untuk tidak menyembah Allah Kita pula orang Israel rohani yang hidup di dunia yang jahat sekarang ini Kita diperbudakan oleh setan dalam dosa untuk tidak menyembah Allah yang benar Pekara dan kesenangan dunia seringkali membutakan mata kita dari penyembahan kepada Allah yang benar HP boleh jadi ilah jika disalah guna Bermain game setiap hari Atau terlalu menghabiskan waktu bersama media sosial setiap hari Saudara dan saudari Teknologi tidak salah Yang salah adalah ketika saya dan saudara-saudari salah menggunakan teknologi Sehingga mencuri waktu Tuhan yang seharusnya kita gunakan waktu itu untuk Tuhan Saudara dan saudari Apakah yang harus kita buat? Tanyakan diri kita masing-masing Renungkan dalam kehidupan seharian kita Sudahkah saya dan saudara dan saudari memberikan kepada Allah kesetiaan Dan pengabdian yang benar dan sepenuh hati Seperti yang Allah minta daripada kita Ataukah hanya di mata manusia kita sepertinya kelihatan setia kepada Tuhan Namun belum tentu setia di matanya Saudara dan saudari Tuhan sangat rindu Anda dan saya untuk kembali menunjukkan kesetiaan kita kepadanya Ingat Anda dan saya ada karena Allah yang ciptakan kita Marilah kita datang kepada Tuhan dan minta keampunan daripadanya Tinggalkan semua ilah-ilah yang tanpa kita sedari telah berdiri di hadapan kita Menghalangi Allah yang benar Bukan berarti keperluan-keperluan lainnya di dunia ini tidak penting Penting juga keperluan Tetapi jangan sampai harta dunia itu diutamakan berbanding Tuhan Ayat terakhir untuk kita renungkan Di dalam Matthew 6 ayat 33 Firman Tuhan berkata Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Bertemu lagi kita di video berikutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Tuhan Yesus memberkati kita sehingga Yesus datang ke dunia dan memilih hidup kekal Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!